Saudara polisi menangkap dua pelaku pencurian ribuan replika mobil atau Hot Wheels yang dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Total kerugian senilai 300 juta rupiah. Pelaku DT yang tak lain adalah sopir korban telah mencuri Hot Wheels sejak 2019. Total ada 200 buah replika mobil senilai 300 juta yang dicuri pelaku. Sementara VT yang turut ditangkap merupakan penadah barang hasil curian. Saat ini keduanya telah ditahan di Mapolda, Lampung. Kurang lebih ditaksir dari korban itu sendiri 300 juta. Saat ini masih kami dalami. Orangnya masih kami ada di kantor kami. Nanti hasilnya seperti apa, entah itu ada pelaku lain atau seperti apa, nanti kami sampaikan kepada teman-teman media.